Di persidangan suap Ketopalu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 dengan terdakwa Jopani Yusman alias Asiang, Jaksa Penantar Umum Komisi Pemerantasan Korupsi menyebutkan, setelah penantar tanganan pada APBD oleh Zumizola Zul Kipli selaku Gebeno dan Konolis Buston selaku pimpinan DPRD, terdakwa Asiang memerintahkan PLT Segda Arpan menemui Nusa Suryadi dan Ali Tonang alias Ahui pada Senin 27 November 2017. Di jalan M. Kuku, Kelurahan Palimo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, guna membicarakan cara penyerahan duit sebesar 5 miliar rupiah. Yang disepakati duit akan diletakkan dalam mobil Mitsubishi Outlander milik Denny Ivan Tresyana, putra alias Ipan. Selanjutnya Nusa Suryadi sekitar jam 16.30 diberitahu oleh Robert selaku staf PT Sumber Suarna Nusa untuk mengambil mobil Mitsubishi Outlander tersebut di Apamat, daerah Simpang Ahok, Kota Jambi. Yang berisi duit 5 miliar rupiah kepada Denny Ivan Tresyana, putra melalui Nusa Suryadi. Setelah mendapatkan duit 5 miliar rupiah, Denny Ivan Tresyana, putra dan Wahyudi Abdian Nizam membawa mobil Mitsubishi Outlander ke rumah Wasis Sudibyo. Kemudian membagikan duit 5 miliar rupiah ke dalam beberapa kantong plastik yang akan diberikan kepada seluruh perawakilan praksi di DPRD Provinsi Jambi. Dengan besarkan jumlah duit yang berpaka isi sesuai dengan arahan Arpan dan Saipudin.